Halo teman-teman, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Oke teman-teman, kali ini aku mau bikin cemilan ya Cemilan buat anak-anak Karena anak-anak kemarin minta dibikinin cemilan ya Dan aku suruh beli jajanan saja di toko gak mau ya Mungkin minta dibikinin ya Jadi tinggal makan gitu Jadi kali ini aku mau bikin cemilan caca ya teman-teman Kalau masak buat lauk makan Sudah ya tadi pagi Ini agak siangan ya teman-teman Setelah Faisa berangkat sekolah ya Jadi aku eksekusi ini jago Jadi nanti kalau anak-anak sudah pulang sekolah Langsung bisa dimakan ya Makanan yang aku buat hari ini Oke teman-teman, itu jagung sudah selesai ya Aku sisir dan ini lanjut mau aku blender ya Jagungnya biar lebih cepat Dan itu sudah selesai ya aku blendernya Langsung ini aku mau saring ya Tanpa disaring pun gak apa-apa ya Tapi aku mau hasilnya lebih halus ya teman-teman Kan ini masih ada sisa yang kasar gitu Jadi nanti yang kasar dibuang saja Dan ini hasilnya setelah disaring ya teman-teman Oke teman-teman dan ini mau aku pindah ke panci ya Buat panci rebus Karena yang panci satunya ini gak bisa ya Untuk masak Lanjut ya teman-teman Ini selanjutnya aku mau tambahkan akar-akar ya Ini akar-akar yang blend ya teman-teman Yang putih Ini aku tambahkan satu bungkus akar-akar saja ya Dan ini lanjut Aku aduk-aduk ya teman-teman Sampai merata Biar hasilnya manis Aku tambahkan gula juga ya Itu aku tambahkan gula 10 sendok kecil ya teman-teman Kalau mau lebih manis lagi bisa ditambah lagi Oke lanjut itu aku tambahkan juga Susu kental manis ya Untuk susu kental manisnya Aku kasih 2 bungkus ya teman-teman Dan itu sebenarnya tadi mau tak kasih juga sama santan ya Tapi gak jadi ya teman-teman Aku tambahkan susu saja Dan selanjutnya Ini aku aduk ya Sambil aku nyalakan api ya ini Dan diaduk-aduk terus ya teman-teman Biar tidak menempel Aku aduk-aduk sampai mendidih Ini sudah mendidih dan sudah aku matikan apinya ya Dan lanjut aku pindah ke lengser ya Biar cepat dingin Dan ini untuk sisanya Aku tambahkan pewarna makanan ya Aku pewarnanya pakai merah gitu Ini warnanya biar cantik saja ya teman-teman Untuk agar-agarnya Biar tampilannya lebih menarik ya Pas dilihat anak-anak Biar tampilan lebih menarik lagi Ini aku pakai tusuk pentol Aku garis-garis gitu ya Dan selanjutnya dibiarkan sampai dingin ya Dan padat Sambil nunggu pudingnya dingin Ini aku lanjut Berberes ya teman-teman Untuk pertama-tama ini Aku bereskan tempat tidurnya dulu ya teman-teman Itu aku rapikan bantal-bantalnya dulu ya teman-teman Dan lanjut Aku sapu-sapu gitu ya Sapu pakai sapu khusus kasur ya teman-teman Tidak pakai sapu lantai Oke teman-teman Ini lanjut ya Aku beresin mainan Faisa Yang lagi berantakan Ini dan aku Itu beresin di bawah-bawah Itu meja ya Yang mainan jatuh-jatuh Dan bola-bola yang berantakan ya Aku kumpulin jadi satu Dan lanjut Ini untuk buku-bukunya Faisa ya Biasanya dia belajar Tapi naruhnya berantakan gitu ya teman-teman Dan untuk kotak putih yang aku bawa-bawa itu Sarung ya teman-teman Sarung ayahnya Faisa Yang kemarin dikasih sama temannya ya Dan belum aku simpan Karena dipakai mainan sama Faisa Oke lanjut ya Itu aku lanjut Lap-lap meja-meja ya teman-teman Dan sebelumnya tadi Aku sudah lap TV-TV juga Dan ini meja yang atas dulu ya Dan lanjut meja yang bawah Ini meja yang bawah juga berantakan ya Untuk tempat mainan Faisa Dan selanjutnya ini aku lap kaca jendela ya teman-teman Untuk jendela kaca ini debunya banyak sekali ya teman-teman Sampai dua kali lho Aku ngelapnya Eyalah teman-teman aku tadi sudah selesai cuci tangan Malah kelupaan ya Belum buang sampah di depan Oke teman-teman Kalau gitu aku lanjut Untuk sapu-sapunya ya Oke teman-teman Lanjut Aku sapu-sapu ya Dan itu aku sapu Dari dapur dulu ya Dan lanjut Aku sapu-sapu juga Yang di bawah-bawah kulkas Bawah kipas Bawah kasur-kasur Dan di bawah-bawah panjang-panjang juga ya Biar semuanya bersih Dan itu aku bersih-bersihnya Agak buru-buru juga ya teman-teman Karena sebentar lagi Sudah mau jam pulang Faisa sekolah Kira-kira 15 menitan lagi ya Dan untuk videonya ini Aku percepat juga ya teman-teman Biar enggak panjang-panjang durasinya Lanjut ya teman-teman Ini aku pel juga ya Biar sisa-sisa debu nempel di lapel Dan itu lapelnya itu Aku pakai handuk bekas saja ya teman-teman Jadi enggak perlu beli-beli lapel Kan ada handuk-handuk bekas gitu Aku pakai lap ya teman-teman Biar lebih irit Teman-teman Ini ngepelnya sudah mau selesai saja ya Dan ini selesai ngepel Aku lanjut langsung Menjemput Faisa ya Sepulang sekolah Dan ini sudah pulang saja Dan ini aku lepas tasnya ya teman-teman Dan aku pindah Dan ini mau aku ganti bajunya juga Enggak mau ya teman-teman Dia mau pakai saja Ya sudah Kalau gitu Biar dipakai saja Oke teman-teman Oke teman-teman Ini untuk puding jagungnya Sudah dingin dan sudah padat ya Lanjut ini aku potong-potong ya teman-teman Biar dimakan anak-anak Ini aku potong kecil-kecil saja ya Dan aku pindahkan ke pering Dan disini ini di belakang aku Anak-anak lagi padangku ya Nunggu lagi aku potong pudingnya Ini aku potong kecil-kecil saja ya teman-teman Biar lebih mudah ambilnya Ini cantik ya teman-teman Dan empat juga untuk takarannya Cantik Dan puding jagung siap dihidangkan Ini anak-anak suka ya teman-teman Dan itu Faisal lagi bagi-bagi sama kakaknya Dan kakaknya itu capek ya teman-teman Tadi baru ikut jalan sehat Makanya itu dia lagi lesehat Dan ikut jalan sehat Bukan dari sekolah sendiri ya teman-teman Tapi dapat undangan dari sekolah SD Semen Gresik ya Dan berangkatnya tadi pagi-pagi jam 6 Dan dikasih kupon gratis juga Tapi masih belum beruntung Jadi gak dapat doorpressnya ya Oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah